Kalau gue sih, kalau misalkan lu senasib nih sama kita gitu Jangan, maksudnya jangan sampai kalian terlalut oleh kesedihan dan segala macem Karena semakin kita sedih, ayah kita atau yang meninggalkan kita juga disana akan sedih melihat kita Jadi kita harus membuktikan bahwa kita bisa membahagiakan mereka gitu Betul, itu apa ya, pembuktian untuk orang-orang, untuk ayah kita juga Keren ya, sweaternya ya Oh ini foto waktu, aduh lagi jalan kemana ya, lupa gue Terus apa ya, nggak sengaja foto minta, eh, foto box lah Tapi hidup ini nggak ada yang sengaja cuy Semua yang terjadi tuh nggak ada yang kebetulan sih menurut gue Oh iya nggak ada yang sengaja, maksudnya emang udah direncanain Tapi gue aja, tidak merencanakan, maksudnya emang udah direncanakan sama Tuhan Iya, misalnya Ya nggak usah dibahas lagi dong, maksudnya udah sampai situ aja, stop Iya, saya suka tau Ini captionnya Kamulah yang terakhir Ya Allah Enggak, bukan Bucin tapi enak Eh, apa tuh Enak tuh enak diajak ngobrol Enak diajak ngobrol, diajak Ini berdiskusi Setelah hari Bucin, Har Enggak, banyak yang bilang aja, tapi gue kan kayak Bucin nih, jadi gue gituin aja Tapi enak kalo Bucin mana daripada kamu Apa? Kalo gue sedikit dulu ya, kenapa? Emang bau mulut dulu Iya, emang bau mulut Gue udah apa-apa ya Kalau ini terlato mulutnya Oh iya Gue tau ini video, apa ya Yang berurutan itu loh, yang bareng Oh yang atas itu yang ini Yang hitung-hitungan matematika Iya, hitung-hitungan Oh iya Yang balsam ya, pake balsam kalo gak salah ya Iya, pake balsam Oh iya Oh yang bawah Yang bawah itu Jepret gak usah lah Jepret out challenge Jepret out challenge, iya Ini waktu yang di atas itu masih nyewa studio Iya, itu yang di atas Kita nyawa studio, ya kan niat Nyawa studio dulu Dulu tuh kita Jaman Pas Awal-awal bikin challenge Itu kita kalo mau syuting Ya harus ini, syaw studio Karena dirumah masih gak mungkin gitu Pernah ada cerita sampe kita dimarahin Di tempat studio-nya gara-gara Ruzik Kita tuh setiap syuting Hampir ada kasus kita dimarahin Di studio pernah Di apartemen pernah Di rumah gue pernah Kalo dirumah gue sampe Didatengin RT, RW, EF Didatengin Serius? Didatengin saking berisiknya? Belum kok pasus nih Betul lagi kok Belum kok Belum saking berisik Kok pasus mau apaan? Gue kira terobis Gue memang pertama kali lu Gue mock banget ngerti muka lu Kayak Saking banget ya Serius ya Menonjok mukanya Tapi Memang Enjoyable ya Memang Enjoyable Yang berharap Juga Enjoyable Lu bisa Tetap jadi diri lu yang sekarang Ketika kita Ketika lu mulai Benar-benar terkenal Mulai benar-benar Kenal orang banyak Gue harap lu bisa Tetap jadi diri lu yang sekarang Tetap humble Tetap Membumi lah Membumi itu maksudnya Apa yang pake? Ya Lebih sering diri dulu Jadi kan mau di Membun Ternyata Bagus juga Outfit 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 Kayak tukang itu ya 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 Ketika Aeng sirik aja sama mani Tapi satu sisi Aeng cuman bilangin sama mani aja Keep humble Jangan jadi orang yang barbar tetap jadi tiri hari dulu, jangan gue tuh tahan nafas sebenernya makanya agak kapal gitu channel yang positif gue ingin memberi hiburan untuk orang kalau misalkan emang lo punya karya sendiri ya sebisa mungkin gue pengen lo jangan keluar dari SOD besoknya gue ngerasa lo beda jalur aja gitu sama gue sama Agen beda jalur Agen ke Subang beda jalur kenapa tuh hari? tau ntar mau coba jelasin, gue juga gak tau maksudnya beda jalur apa waktu itu sih ngerasanya kayak hari udah berkurang aja sih gak totalitas untuk di SOD gitu loh karena mungkin sibuk, ada karirnya juga selain SOD dan terbagi-bagi gitu takutnya jadi 2 jalur gitu loh merasanya seperti itu ya merasanya tapi so far masih emang bener tapi kalo gue sendiri gue gak ngerasa seperti itu loh Jijit gitu gue ngerasa ke lo kayak gitu kan kayak lo emang dari sekarang tuh kayak ada 2 jalur gitu lebih mementingkan penyiar gitu kayak gue oh ya itu jelas memang itu lebih menjanjikan gak ada ini ya kalifikasinya emang mau benarkan waduh ini adalah video perkenalan ya? video pertama S.O.D ini S.O.D ini hari masih jaim parah anjay ya kita anak papa gitu karena kita semua ini terdiri ini juga banget sih hari malah itu bukan curaci, cuma kalian pengen tau kenapa sun update ya gitu kalian pengen tau kenapa sun update kayak udah banyak ya tau ini saking yakin ya kedepannya bakal maju bro aja nah terus udah udah aja manis nih udah 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 apa judul pertama ya? we are son of death gitu iya we are son of death iya iya we are son of death eeeeeeeeee ilal in ilal in uelal! jadi selain sama araba guau ada lain untukасьese iya itu dari... czarn iya... siapa aja namanya? iya gembel di atas namanya урit itu cokin kayak youtuber gede terus ambil konten dari gembel di pinggir jalan terus dia dia udah reunion sosial eksperimen ini so asik aja akhirnya gapasih enci so asik gini anci geli anjir geliwisan asli gini 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 waktu kita pertama bikin konten sama kori dan ewing yang dibandu mau yang saya bawa sekarang luar nya luar nya luar nya peter dimana bilang peter dimana peter cepet ini video yang paling kira paling banyak pionya paling banyak 1,3 waaah dan kita ga nyangka sama sekali video nya bakal tersebar luas di instagram pertamanya dari twitter ya pertamanya di twitter tiba-tiba di instagram makin banyak yang ngepost ide jelas gua engga gua cuma jelas dari awal gua pas belum betul ini jurnal rossi kita punya asode buat jurnal rossi gak mau kalah keras anci engga itu tuh kita waktu halloween waktu lagi halloween kita bikin halloween kepikiran tuh siapalah kita lagi ngumpul gitu bikin parodi aja yuk bikin parodi apa ya pas liat trending jurnalisa lagi trending jurnalisa aja cobain kita nyoba aja risah parodiin hilangnya nakrosi apa sih? hilangnya peter dan pb bersaudara peter pb hilangnya peter dan kawan-kawan iya ya kan kalo itu peter kalo yang aslinya kan ber-cs ya kita ber-revolusi jadi pb kan cs sama pb itu aja lah ya yah lawakannya inilah buncak harir kita ya buncak harir kita disini dan setelah ini langsung menurun kembali tapi waktu di tv sih waktu ke tunaco net itu kalo gue sendiri pribadi ngerasanya kayak deg-degan banget sih takutnya pertama takutnya kayak keliatan cringe gitu loh sama-sama hati-hati banget parah hati-hati banget pertama tuh kayak ini ngeluarin lawakan ini gimana ya iya karena tv dan youtube beda parah beda banget tapi ini jadi inilah pengalaman pengalaman sekali yang sangat berharga lah bisa masuk itulah tadi kolaborasi kita bersama famous ID yang sudah mencoba nantang kita ya video video dan foto lama kita untuk mengingat-ingat kembali ya dan by the way yang baru nonton nih dan baru tau kita siapa sunupdate jangan lupa buat subscribe channel youtube kita sunupdate juga ya jangan lupa juga buat follow famous ya dan subscribe juga dong makasih banyak semua yang udah nonton kita ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye